Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, salam sehat, salam semangat Semoga sobat-sobat bedek dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat Walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap semangat Oke masih ketemu lagi dengan channel Gibredekandil Disini masih membahas tentang weton dan prediksi perjalanan weton di tahun 2024 Karena memang banyak sobat-sobat bedek yang bertanya tentang prediksi wetonnya di tahun 2024 Sebetulnya secara garis besar di tahun 2024 ini Titik berat cobaannya itu tidak lagi di sektor ekonomi Seperti waktu di tahun 2023 Titik berat cobaan itu sebetulnya ada di kesehatan Kesehatan mental dan kesehatan cara berpikir Kesehatan mental itu nanti akan mempengaruhi kesehatan jasmani dan rohani juga akhirnya Jadi titik berat cobaan terbesar nanti di tahun 2024 ini Di perjalanan tahun 2024 ini adalah di kesehatan mental dan kesehatan berpikir Jadi nanti tidak heran kalau di tahun 2024 banyak orang yang mudah emosi Mudah tidak bisa menahan diri terus marah dan sebagainya Atau berpikirnya yang tidak-tidak dan sebagainya Jadi disini adalah yang diserang nanti adalah mental dan cara berpikir atau pola pikir Itu menurut pandangan kibritik antir Di sini kibritik mau membahas tentang prediksi weton selasapon Selasapon di tahun 2024 Sebelum masuk ke prediksinya kibritik tetap selalu wanti-wanti Kalau prediksi itu tidak ada yang 100% tepat Prediksi apapun tidak ada yang 100% tepat Kemungkinan ketepatannya hanya mungkin di angka 90% lah Kalau menurut kibritik itu hanya di angka 90% Itu juga dengan catatan semakin banyak metode yang digunakan Jadi semakin banyak metode yang digunakan atau data-data yang digunakan Insya Allah itu prediksinya akan mendekati ketepatannya Oke kita langsung saja Selasapon di tahun 2024 Tahun 2024 sendiri itu terdapat dua tahun Jawa Yaitu tahun Jimawal dan tahun C Pergantian tahunnya ada di bulan Juli awal Jadi nanti di pertengahan antara pergantian semester itu Terjadi pergantian tahun Jawa yaitu Jimawal menuju C Di sini kibritik masih memakai bulan Masehi Januari, Februari, Maret, April agar lebih dipahami Karena lebih familiar ya Oke kita langsung di bulan Januari untuk selasa pon Selasa pon di bulan Januari 2024 Ini diprediksi terjadi kenaikan yang sangat signifikan di sektor ekonomi Lalu di bulan Februari juga masih terjadi kenaikan Masih ada kenaikan yang signifikan di sektor ekonomi maupun di sosialnya Di bulan Maret juga terjadi kenaikan yang signifikan Itu di ekonomi maupun sosialnya Di bulan April stabil tidak ada kenaikan dan tidak ada penurunan Di bulan Mei juga stabil tidak ada kenaikan dan penurunan Lalu masuk di bulan Juni terjadi lagi kenaikan yang sangat signifikan di sektor ekonominya Untuk selasa pon di tahun 2024 di bulan Juni ini terjadi kenaikan yang sangat signifikan di sektor ekonominya Di bulan Juli, di bulan Juli masih ada kenaikan yang signifikan di sektor sosial, sektor ekonomi dan kesehatannya tetap bagus ya di sini ya Lalu di bulan Agustus, di bulan Agustus terjadi drop Drop di sini adalah kondisi turunan atau penurunan yang sangat signifikan Kondisi yang sedang menurun secara signifikan Di sini kalau dilihat ini di sektor sosial Untuk selasa pon di bulan Agustus terjadi penurunan yang sangat signifikan Itu di sektor sosial, kalau kibredek lihat itu di sektor sosial Sektor sosial itu yang berhubungan dengan masyarakat, yang berhubungan dengan orang Atau berhubungan dengan jabatan dan sebagainya itu kibredek masukkan ke sektor sosial Jadi kalau terjadi suatu penurunan yang sangat drastis, yang benar-benar signifikan turunnya itu Yang benar-benar dirasakan Ini kalau di sektor sosial ini berarti dimusuhi atau mendapatkan musuh baru Atau dikucilkan atau dijauhi atau kalau masalah di jabatan ada penurunan jabatan Atau dimutasi dan sebagainya Kalau masalah sosial itu bisa karena kesalahan diri sendiri juga bisa karena orang lain yang salah Atau bukan diri sendiri ya tapi orang lain yang salah Kalau dari diri sendiri itu bisa jadi karena diri kita tak abur, sombong dan sebagainya Sehingga orang-orang yang sekitarnya atau masyarakat yang sekitarnya merasa terganggu dan sebagainya Makanya mengujilkan diri atau memusuhi atau menjauhi dan sebagainya Kalau dilihat dari sini secara ekonomi semua kan selasa pon ini bagus semua dari awal Dari Januari di tahun 2024 ini selasa pon ini diprediksi secara ekonomi bagus semua Maka mungkin ada pengaruhnya juga di sifat karakter dari selasa pon mungkin lupa diri dan sebagainya Jadi di sini Gibrdek prediksikan begini agar selasa pon bisa entropeksi diri Jadi mungkin terjadi penurunan di sektor sosial ini bukan karena kesalahan orang lain Tapi bisa jadi di sini karena kesalahan diri sendiri Oke kita lanjut ke bulan September Di bulan September terjadi perbaikan Jadi yang tadinya mungkin sudah ada penurunan di sektor sosial di bulan Agustus Di Septembernya sudah mulai boleh, sudah mulai naik lagi Di bulan Oktober, di bulan Oktober terjadi kenaikan yang signifikan di sektor ekonomi Jadi sudah semuanya sudah baik lagi Di bulan November terjadi kenaikan yang signifikan di sektor ekonomi Terus di bulan Desember masih tetap terjadi kenaikan yang signifikan Baik ekonomi maupun sosialnya Oke untuk selasa pon di tahun 2024 Sebetulnya untuk masalah ekonomi Di sini dilihat Tenderung semuanya baik Tidak ada kendalaan, tidak ada masalah Peluang-peluangnya juga sedang bagus-bagusnya Di tahun 2024 untuk selasa pon itu peluangnya bagus-bagusnya Lancar, apa yang diusahakan biasanya selalu mendapatkan keuntungan Kalau terjadi kenaikan yang sangat signifikan itu apapun yang diusahakan Insya Allah akan mendapatkan keuntungan Kalau sebagai pekerja, apapun yang dia kerjakan Insya Allah mendapatkan reward atau bonus dari kantornya dan sebagainya Kalau yang pedagang atau pengusaha ya mendapatkan keuntungan Oke untuk selasa pon di tahun 2024 itu tidak ada masalah Di sektor ekonominya semua bagus-bagus saja Yang ada kendala adalah di bulan Agustus itu terjadi drop Yang pertama itu berkaitan dengan sektor sosial Sudah Gibrdek jelaskan tadi Sektor sosial itu berkaitan dengan masyarakat, dengan orang Jadi disini adalah hubungan antar masyarakat Atau hubungan selasa pon ini dengan orang-orang sekitarnya Mungkin bisa untuk intropeksi diri ya Mungkin terjadi drop di sektor sosial ini Bisa jadi karena kesalahan diri sendiri Ataupun kesalahan orang lain Atau bagaimana itu bisa dijadikan bahan intropeksi diri Untuk masalah kesehatan Untuk selasa pon di tahun 2024 Insya Allah juga tidak ada masalah, tidak ada kendala Oke semoga prediksi ini bisa dimanfaatkan Untuk selasa pon dalam menjalani tahun 2024 Agar bisa bermanfaat Maka gunakanlah prediksi ini secara bijaksana Gunakan sebagai alat untuk antisipasi Mencari solusi ataupun intropeksi diri Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu, salam sehat, salam semangat